Welcome back, Haspipol! Balik lagi di channel Hashtag yang ngebahas seputar gadget dan teknologi. Di video kali ini, gue bakal nge-review satu buah Bluetooth speaker dari robot, yaitu Robot Brio. Oke, langsung aja yang pertama apa aja yang terdapat dalam box robot Brio ini. Yang pertama ada kabel USB, terus ada kabel audio jack 3,5mm, ada user guide, dan juga ada kartu garansi. Oke, langsung aja kita bahas speakernya. Ini dia guys, speakernya. Untuk dimensinya sebesar telapet tangan gue ya guys. Dan untuk material yang digunakan speaker ini tuh terbuat dari bahan plastik sebagian besar. Dan untuk bagian depannya ini terbuat dari bahan metal. Walaupun sebagian besar bodinya terbuat dari bahan plastik, tetapi plastik yang digunakan juga tidak berasa murahan. Dan untuk finishing produknya terbilang cukup baik, rapi tanpa ada bagian yang kasar. Kita lihat di bagian bawah speaker ini terdapat dua bahan karet di sini. Yang berfungsi ketika kita taruh di atas meja, speaker ini tidak mudah bergeser. Lalu di bagian depannya ini terdapat grill speaker yang terbuat dari bahan metal. Terus kalau kita nyalain tuh di sini ada LED notification. Lanjut kita bahas di bagian atas speaker ini terdapat empat buah tombol. Yang pertama ada tombol untuk power, terus ada tombol volume down, ada tombol play, ada tombol volume up. Terus di bagian belakangnya terdapat beberapa port. Di antaranya ada port USB, ada slot untuk micro SD, ada port untuk ngecharge, dan juga ada lubang audio 3,5 mm. Kalau kita perhatikan di sini ada lubang kecil yang berfungsi untuk ngereset speaker ini guys. Oke lanjut ke bagian yang paling terpenting dari sebuah speaker, apalagi kalau bukan kualitas suaranya guys. Untuk reproduksi, suaranya cukup jernih dan memiliki detail yang bisa dibilang cukup. Tetapi speaker ini tuh kurang bisa memproduksi frekuensi rendah dengan baik, sehingga bass yang dihasilkan kurang berasa. Tapi masih cukup portif di kelasnya berhubung speaker ini tuh hanya seharga 150 ribuan aja guys. Nah untuk lebih detailnya, coba kalian dengerin sendiri kualitas suara yang dikeluarkan speaker ini. Oke sekian video review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa juga share ke media sosial kalian agar kalian dan teman kalian mengetahui informasi terbaru seputar gadget. Adios sus people!